Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Wawan Hitam, di mana? Laboratorium Pendidikan Fisika UpGris guys, saya kemarin menginstall ini guys alat ukur bunyi namanya soundmeter search di playstore soundmeter, lalu ambil salah satu, yang gratis ya guys ini guys, satuannya adalah DB desibel, ingat ini mengukur taraf intensitas bunyi, pada video pertama saya guys, ada kesalahan yang saya lakukan ini untuk mengukur intensitas bunyi, salah guys, intensitas bunyi satuannya Watt per meter kuadrat tapi ini, alat ukur ini, satuannya adalah desibel guys, yaitu untuk mengukur taraf intensitas bunyi, oke guys nah, nanti kita akan gunakan ini, halo, lihat guys tarafnya guys, halo, halo, halo halo, 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 dia meningkat kalau soalannya lirih, maka dia akan cenderung turun oke guys, yang kedua guys ini guys frekuensi generator saya dapat pinjeman nih guys ding, 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 ding dua guys, oke oke, ini saya setting pada 3000 hertz wow, hertz oke dan yang ini juga saya setting 3000 hertz wow hehehe kita mau percobaan apa guys? ada dua sumber bunyi betul intervensi gelombang bunyi hari ini hari ini kita akan mencoba melihat fenomena intervensi gelombang bunyi dari dua sumber bunyi 3000 hertz oke guys kita lakukan ini saya taruh di sekitar 1 meter guys taruh sini guys bentangannya lihat guys sekitar 1 meter guys saya bunyikan guys lihat fenomenanya lalu perhatikan guys ini akan saya coba jalankan dari sisi sini menuju sisi sini nah guys yang ada di balik layar akan juga bisa merasakan merasakan sensasinya guys wuh bising sampai suara saya ikut bergetar ini guys mic-nya akan saya taruh disini guys sehingga guys juga akan bisa merasakan sensasinya oke guys kita coba guys lihat tarafnya sekitar 60 50 60 70 guys perkiraan guys itu kalau ada 2 sumber bunyi pasti akan full off disini tuh penuh bunyi dengan taraf yang sama no 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 perhatikan lihat guys turun guys turun guys 70 wow turun guys turun guys matiin dulu ya guys apa yang saya dapatkan guys ternyata ketika bertaraf 70 DB lalu ada yang 60 70 60 70 60 70 dan seterusnya guys berarti titik-titik ini ada yang rendah taraf tetes bunyinya ada yang tinggi ada yang rendah ada yang tinggi ada yang rendah kok bisa begitu oke guys perhatikan ini ikut saya guys lihat guys ini adalah speaker pertama ini adalah muka gelombang yang pertama yang berwarna hitam guys lalu ini adalah speaker kedua ini sama ya 3000 3000 hertz jaraknya sekitar 1 meter oke guys lalu sensor saya berjalan begitu berjalan terus dan perhatikan guys ternyata guys ternyata tadi sound meter yang satunya db itu dia disini rendah lalu dia kena tinggi mana guys nah ini tinggi guys ini titik tinggi dimana gelombang pertama tinggi dan gelombang kedua juga tinggi disini terjadi proses konstruktif guys penjumlahan 2 gelombang ini guys gelombang bunyi makanya itu disini sekitar tadi 70 db lalu jalan lagi dia rendah guys karena dia tidak kena antara muka gelombang yang satu dengan yang lainnya guys ini berharga sekitar 60 db guys terus jalan kena lagi bersamaan guys disini ada 70 db dan seterusnya sehingga ini proses kita tadi mendengarkan gitu jalan gitu guys itu adalah fenomena intervensi gelombang bunyi ciao selamat menikmati